Intro Hai Sobat Teknologi dan Aviasi, kali ini kita akan sedikit membahas informasi tentang proyek pesawat tempur Indonesia, yaitu I-22 Sikatan. I-22 Sikatan merupakan pesawat tempur multiperan generasi 4.5 buatan Indonesia. Kabarnya pesawat ini adalah sebuah program pengembangan pesawat tempur multiperan generasi 4.5 yang digagas oleh PT. Info Global Teknologi Semesta, sebuah perusahaan Indonesia. Pesawat ini dirancang dengan konsep siluman dan memiliki kemampuan multiperan, artinya dapat digunakan untuk berbagai misi seperti serangan udara, pertempuran udara, dan pengintaian. Karakteristik utama dari I-22 Sikatan Pesawat ini memiliki desain siluman yang menyerupai pesawat tempur generasi kelima dengan bentuk yang aerodinamis dan permukaan yang dirancang untuk mengurangi pantulan radar. Kemampuan multiperannya dirancang untuk dapat membawa berbagai jenis senjata dan sensor, sehingga dapat digunakan untuk berbagai misi. Sementara teknologi canggihnya diharapkan akan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti avionik modern, radar AISA, dan sistem persenjataan yang terintegrasi. Kontroversi dan Perkembangan I-22 Sikatan Sejak diperkenalkan, I-22 Sikatan telah menjadi topik yang cukup kontroversial. Desainnya yang mirip dengan beberapa pesawat tempur generasi kelima dari negara lain, seperti KF-21 Boramai dari Korea Selatan dan J-20 dari Tiongkok. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai asal-usul teknologi yang digunakan, seperti kemiripan desain yang dianggap oleh beberapa pengamat militer meragukan, karena orisinalitas desainnya dan mencurigai adanya transfer teknologi yang tidak sah. Status pengembangannya Sampai saat ini masih sangat terbatas, belum ada prototipe fisik yang diperlihatkan secara terbuka, dan jadwal produksi masal juga masih belum diketahui secara pasti. Bahkan dalam artikel Traffic News Jepang tertanggal 5 Desember 2022 lalu, dia menyebut pesawat tempur misterius I-22 muncul di Jakarta. Apakah ini gertakan yang mempertaruhkan martabat negara? Dikabarkan bahwa I-22 Sikatan memiliki bagian depan yang lancip seperti manik sempua dan memiliki efek membelokkan gelombang radar. Juga terdapat lubang pembuangan mesin di bagian belakang pesawat, serta tidak memiliki bentuk yang memiliki efek membelokkan gelombang radar, seperti pada F-22 dan F-35, serta mirip dengan F-A-18 yang dikembangkan pada tahun 2017. Potensi dan Tantangan Jika berhasil dikembangkan, I-22 Sikatan memiliki potensi untuk menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia di masa depan. Namun proyek ini memiliki sejumlah tantangan, seperti pengembangan teknologinya, yang mana mengembangkan pesawat tempur generasi 4,5 adalah proyek yang sangat kompleks dan membutuhkan investasi yang besar dalam riset serta pengembangan teknologinya. Ketergantungan pada teknologi asing Sejauh ini Indonesia mungkin perlu mengandalkan teknologi dari negara lain untuk beberapa komponen penting di pesawat, yang dapat menimbulkan masalah terkait transfer teknologi serta ketergantungan. Persaingan Global Industri penerbangan militer sangat kompetitif, dan Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman serta sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya, mari kita bahas 5 keunggulan dari I-22 Sikatan. Nomor 1. Konsep Desain Siluman Yang Unik I-22 Sikatan dirancang dengan konsep siluman yang menarik perhatian. Bentuknya yang aerodinamis, dan fitur-fitur tertentu seperti permukaan yang dirancang untuk mengurangi pantulan radar, membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Meskipun masih perlu dievaluasi lebih lanjut, konsep siluman ini memberikan potensi keunggulan dalam pertempuran udara modern. Nomor 2. Fleksibilitas Multiperan Pesawat ini dirancang untuk menjadi pesawat tempur multiperan. Artinya, I-22 Sikatan dapat digunakan untuk berbagai misi, mulai dari serangan udara, pertempuran udara, hingga misi pengintaian. Fleksibilitas ini memungkinkan pesawat ini untuk lebih adaptif terhadap berbagai situasi di medan perang. Nomor 3. Pengembangan lokal Pengembangan I-22 Sikatan dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, PT Info Global Teknologi Semesta. Hal ini memberikan potensi untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Nomor 4. Potensi Biaya Yang Lebih Terjangkau Meskipun belum ada data pasti mengenai biaya produksi, pengembangan pesawat tempur dalam negeri secara potensial dapat memberikan biaya produksi yang lebih terjangkau, jika dibandingkan dengan membeli pesawat tempur dari luar negeri. Nomor 5. Dukungan Pemerintah Proyek I-22 Sikatan mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Dukungan ini dapat memberikan akses ke sumber daya, fasilitas, dan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan pesawat ini. Kendala Terbesar Dalam Produksi I-22 Sikatan Proyek pengembangan pesawat tempur I-22 Sikatan merupakan langkah ambisius Indonesia dalam membangun industri pertahanan dalam negeri. Namun proyek ini juga dihadapkan pada sejumlah kendala signifikan. Berikut adalah beberapa kendala terbesar yang mungkin dihadapi dalam pengembangan I-22 Sikatan. Nomor 1. Teknologi Ketergantungan Teknologi Asing Pengembangan pesawat tempur modern membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Banyak diantaranya masih dikuasai oleh negara-negara maju. Ketergantungan pada teknologi asing dapat menghambat pengembangan mandiri dan meningkatkan biaya produksi. Pengembangan Teknologi Lokal Pembangun kapabilitas teknologi dalam negeri untuk mengembangkan komponen-komponen kritis seperti mesin jet, avionik, dan radar AISA membutuhkan waktu dan investasi yang sangat besar. Transfer Teknologi Mendapatkan transfer teknologi dari negara lain seringkali menghadapi kendala politik dan juga regulasi yang ketat. Biaya Investasi Besar Pengembangan pesawat tempur adalah proyek yang sangat mahal. Membutuhkan dana yang sangat besar untuk riset, pengembangan, produksi, dan juga pengujian. Anggaran Negara Persaingan dalam memperbutkan anggaran negara untuk proyek-proyek strategis lainnya dapat membatasi dana yang tersedia untuk pengembangan I-22 Sikatan. Nomor 3. Sumber Daya Manusia Keterbatasan Tenaga Ahli Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di bidang dirgantara dengan keahlian khusus, seperti desain pesawat, aerodinamika, dan sistem avionik. Pendidikan dan Pelatihan Membangun sumber daya manusia yang kompeten, membutuhkan waktu dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Nomor 4. Infrastruktur Fasilitas Produksi Indonesia perlu membangun fasilitas produksi yang modern dan memadai untuk memproduksi pesawat tempur. Rantai Pasok Membangun rantai pasok yang kuat dan andal untuk komponen-komponen pesawat tempur juga merupakan tantangan yang sangat besar. Nomor 5. Standar Internasional Sertifikasi Pesawat tempur yang dikembangkan harus memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang telah ditetapkan oleh Otoritas Penerbangan Internasional. Proses sertifikasi ini dapat memakan waktu yang lama dan juga kompleks. Kompetisi Global Industri penerbangan militer sangat kompetitif. I-22 Sikatan harus mampu bersaing dengan pesawat tempur dari negara-negara lain yang telah memiliki reputasi baik. Nomor 6. Evaluasi dan Pengujian Proses yang panjang Proses evaluasi dan pengujian pesawat tempur tentu sangat panjang dan memakan waktu. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pesawat tersebut aman dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. I-22 Sikatan adalah sebuah proyek ambisius yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Pengembangan proyek I-22 Sikatan merupakan langkah yang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan kekuatan militer dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Namun proyek ini dihadapkan pada berbagai kendala kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan ambisi Indonesia untuk memiliki pesawat tempur buatan dalam negeri. Sobat Teknologi TV, informasi tentang I-22 Sikatan tergolong masih minim dan kemungkinan akan berubah seiring waktu. So, jika ada informasi yang kurang akurat, silakan paparkan informasi yang lebih tepat di kolom komentar. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.